Jadi ini aku baru mau nyobain demo dari game baru gitu guys Game-nya genre-nya horror Menurut orang-orang game ini berpeluang menjadi game paling serem di tahun 2023 ini Judulnya Unfollow Kalau kalian denger kata Unfollow biasanya berhubungan dengan sosial media ya Nah memang katanya fokus game ini tuh bercerita tentang sisi buruk, sisi negatifnya dari sosial media guys Jadi langsung aja ya kita mainkan Nah ini bangun-bangun udah kebingungan dia nih Disini kita bermain sebagai Anne, namanya Anne Si Anne ini gak tau kenapa tiba-tiba dia terbangun di tempat ini guys Di sebuah rumah yang sunyi tanpa ada ingatan gimana dia bisa sampai ke tempat ini Ini foto Anne waktu masih remaja, kenapa ada foto dia disini? Berarti memang ini bukan rumah dia ya, berarti emang bukan rumah dia ini Dia aja bingung kenapa ada fotonya dirumah ini gitu Disini juga ada video cuplikan film gitu Tungguan apa ini, kurang jelas juga apa ya Ini kayak rumah yang udah terbengkalai gitu ya guys Kayak rumah masih bagus rumahnya tapi kok kayak udah ditinggalin gitu Mungkin kayaknya nih kita harus mencari tau nih gimana si Anne ini bisa ke tempat ini Terus kenapa dia bisa ada disini ya Ini ada buku diary, buku catatan harian Nah bener kan kita emang harus membuka kepingan memori si Anne yang hilang gitu kayaknya nih guys Ini kayaknya bisa digeser, cuman ada sesuatu yang mengganjal katanya Jadi gak bisa digeser tuh Mungkin nanti ya setelah dapet petunjuk lainnya Kalau dari segi grafis sih udah keren banget lah ini ya Detail-detailnya juga oke banget tuh kalian liat ya Coba liat pencahayaannya guys Wih mantep ya Kalau gak salah ini tuh dibuat dengan menggunakan Unreal Engine 5 ya Jadi grafisnya tuh bisa realistis kayak gini Ini nuansa horornya berasa banget sih ini Ini dapet lembaran apa ya Lembaran-lembaran Dari buku harian si Anne Kita kumpulin dulu aja lah Kita emang harus cari petunjuk-petunjuk gitu guys Kalau game yang nuansa sepi-sepi gini tuh justru lebih ngeri ya guys ya Ini bisa tiba-tiba muncul yang serem-serem nih Ini gelap banget rumahnya gak ada senter apa ya Masa sih gak ada senter Coba kita cari dulu lah Nah dapet nih senter nih Ini malah bikin penasaran banget ya Kita harus eksplor nih Jangan sampai ada petunjuk yang kelewat nih guys Ini kenapa sih dia ya Bingung guys Wih ada kunci nih guys Tapi kayaknya mesti cari SWOT buat nyongkelan Eh Waduh 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 Kenapa nih Bing Eh 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 Kenapa dengan Babi dan Paus Kenapa itu Apa karena si N ini badannya besar mungkin ya Jadi dia dikatain gitu Berarti dia mungkin korban bully di sosmed gitu guys Tapi belum tau ya Petunjuknya ini belum banyak guys Masalahnya kita tuh gak dikasih clue gitu guys Gak dikasih tau apa-apa Jadi kita harus mencari tau sendiri nih Wah ini basement nih Ruang bawah tanah Perasaanku udah gak enak sih Kalo turun ke ruang bawah tanah kayak gini sih Nah Nah dapet obeng nih Bisa kayaknya ya Buat nyongkel kunci di wastafel tadi tuh Di kamar mana Wah Makhluk api itu cok Ngeribat Apa itu cok Aduh Aduh Gantungan ini Ini ketangkep Makhluk apa dah ini Mungkin baik juga itu hantu ya Kita dibawa ke kamar mandi tadi Dibawa balik Jadi langsung kita ambil aja kuncinya nih Ini dapet comics of N7 Comics of N7 Jadi si N ini mungkin Dia yang bikin komik ya Jadi kayak komikus gitu mungkin ya Nah ini potongan lukisan nih Buat nambel lukisan yang bolong-bolong kotak itu Di awal tadi tuh Foto N dengan Grace Si Grace ini kayaknya sahabat si N banget ya Sahabat paling deket Aku punya feeling kayaknya justru dia dijahatin sama sahabatnya ini guys Coba kita pasang dulu Potongan lukisan yang tadi ya Nah Ada pintu yang kebuka nih katanya Ini ada foto siapa ya Foto Grace kayaknya Ini kayaknya ada yang main ilmu hitam gitu guys Ini ada buku kitab terlarang gitu Kitab Igris Udah mulai terungkap sih ini Walaupun masih rada samar-samar ya Eh Ini kenapa sih dia ya Bingung guys There are still no updates on the sudden disappearance of world-renowned online personality Akidira The girl has gone missing from her Tokyo apartment last week The investigation is still ongoing but police have ruled out any foul play Friends claim that the last time Aki was seen she seemed normal and happy Though an anonymous insider claims she had been complaining about odd followers Her boyfriend is yet to release an official statement Kalo menurut suara berita tadi 10 kreator menghilang tiba-tiba secara misterius gitu guys katanya Jadi mungkin si Anne ini salah satunya ya Karena dia mungkin konten kreator TV nyala Ini kan Ada Aki Diras guys di TV Katanya dia juga gak tau Kok bisa ada di dalam situ Si Aki Diras ini juga kan konten kreator ya Kayaknya ada yang ngebenci para konten kreator Terus menggunakan ilmu hitam untuk menghilangkan mereka semua ya Mungkin kayak gitu juga sih Dia masih mencari tau guys Ini ada video binatang-binatang Apa ya video jadul gitu Wah sumpah bingung banget aku guys Kalian ada yang paham gak sih ini Aku masih belum nangkep banget ini ceritanya Anjay Anjay Dia ngasih resep Apa dia minta dibikinin makanan ini guys Bahan-bahannya satu jantung Terus susu katanya Terus sepageti basian Spageti sisa Yaudah coba deh kita cari dulu bahan-bahannya ya Nah disini ada susu nih Kita ambil Nah dapet nih Spagetinya ini ya Spageti sisaan Tinggal jantungnya nih Dimana ya jantungnya ya Coba kita cari dulu guys Lah ini dia jantungnya guys Ada di kasur Kok gak gak ya Tadi kayaknya kita udah kesini Apa emang udah ada dari tadi Apa baru ada muncul sekarang Yaudah sekarang kita bikin Terus coba kita kasih makan Ke si mahluk tadi ya Nih makan nih bang Eh Kenapa lagi nih Ilang tuh mahluk guys Ini pintunya kebuka nih guys Ada kayak ruangan Kelasnya tuh Bentar guys Bentar guys I thought that everyone would have noticed my change when I went back to school with my new look They'd been making fun of me for years They'd make me feel like a freak And after I starved myself for an entire summer Nobody even came to me to apologize Or say something nice Nothing I'm not their freak show anymore And now they don't see me But they won't ignore me forever I'm better than them I'm special They'll be forced to look at me Jadi kayaknya ya menurut aku Si N ini dibully sama temen-temennya gitu Mungkin karena dia gemuk tuh ya Makanya dikatain dia tuh Babi lah Paus lah Si N ini sempet mengurung diri katanya Sampai gak mau makan sama sekali Mungkin N ini dendam Terus menggunakan ilmu hitam Untuk menyakiti temen-temennya Ya mungkin ya guys ya Tapi kenapa dia bisa hilang ingatan ya Apa mungkin dia tuh Justru dia yang jahat Bersekutu dengan setan Tapi dia gak tau konsekuensinya gitu Gak tau kalo ada harga yang harus dia bayar Memang ini baru game demo sih guys Tapi jadi penasaran banget ya Kira-kira bakalan seperti apa nih endingnya nih Full gamenya ini belum rilis guys Tapi kalo kalian penasaran Bisa kalian coba ya mainin demonya gratis di Steam Terus kalo kalian pengen penasaran banget nih Buat tau ending full gamenya kayak gimana Kalian bisa klik wishlist dulu guys Nanti kalo udah rilis kalian bisa mainkan gitu Jadi kita tunggu aja gamenya untuk full rilisnya nanti gimana Karena aku penasaran banget nih endingnya bakalan kayak gimana Ini misterius banget gamenya ya Oke lah bye-bye Sub indo by broth3rmax